Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you today? Alhamdulillah I'm fine Ananda sekalian mari kita belajar Pendidikan lingkungan hidup di kelas 4 Pada materi tentang tanaman di dalam kelas Sebelum belajar mari kita awali dengan membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Jenis tanamannya ada dua Yaitu tanaman indoor dan tanaman semi-outdoor Tanaman indoor adalah tanaman yang ditanam di dalam kelas Sementara tanaman semi-outdoor adalah tanaman yang ditanam di depan kelas Nah kemudian untuk ragam tanaman yang ditanam di indoor dan semi-outdoor Itu ada tanaman tropis dan tanaman subtropis Kenapa memilih dua jenis tanaman ini? Karena tanamannya mudah perawatannya, menarik, dan tahan bila dalam ruangan Kemudian apakah tujuan pemberian tanaman di dalam kelas Tujuannya adalah Dengan adanya tanaman di dalam kelas atau di teras kelas Adalah untuk meningkatkan kualitas udara Maka udara pun menjadi bersih dan segar Karena tanaman yang ditanam itu menghasilkan oksigen bagi lingkungan sekitar Dan yang kedua dengan adanya tanaman itu mengurangi kadar polutan atau udara yang kotor bagi kita Selanjutnya ananda Apakah manfaat dari penghijauan di dalam kelas? Manfaat-manfaatnya sangat banyak Dengan adanya penghijauan di dalam kelas Maka bahan-bahan berbahaya yang ada di lingkungan menjadi terserap oleh tanaman Yang kedua menghasilkan oksigen dan meningkatkan kelembapan Sehingga udara menjadi lebih sejuk Yang ketiga meredam kebisingan Tentunya kebisingan suara sekitar Suara kendaraan atau mungkin suara mesin pabrik yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita Kemudian dengan adanya penghijauan itu Menambah keindahan kelas Dan memberikan pengaruh yang menyejukkan Dan memberikan perasaan yang menyenangkan bagi penghuni kelas Nah sekarang ini contoh-contohnya tanaman yang bisa kita taruh di indoor atau semi-outdoor Ada kuping gajah Ada tanaman siri rezeki Atau aglomena Ada adenium Dan ada kembang sepatu Oh indah sekali nanti lingkungan kita dan kelas kita Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembelajaran kita pada saat ini Pesan dari ustadz-ustadzah yang ada di sekolah adalah Don't forget to pray on time Don't forget to obey your parents Don't forget to read the holy quran Don't forget to study hard And be careful Terima kasih atas perhatian anda sekalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh